Salam sejahtera kawanku semua Semoga sehat selalu Kali ini saya akan berbagi tips Kesehatan dalam menjalankan hobi Bonsai Kelapa media air Video ini saya buat untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sering Diarahkan kepada saya Yaitu Kenapa Anda membuat sarangnya Nah kali ini saya akan Sedikit jelaskan Rahasia Bagaimana bonsai media air Agar tidak Ditungguhi jentik Oke yang pertama Kita Siapkan Apa yang diperlukan Yang pertama kita siapkan Wadah Untuk tampung air Kemudian kita siapkan senjata rahsianya Yaitu Ini dia Bubuk abate Supaya nanti Nyamuk tidak berani Berkembang biak Pada Bonsai media air Kita Oke Langsung saja Kita Lakukan prosesnya Yang pertama kita Yang pertama kita Tuangkan air Cukupnya Oke cukup Kemudian kita Taburi Duduk abate Kedalam Koda air Secukupnya Setelah itu baru kita Taruh Bonsai kita Oke kawan Sangat mudah Ransinkol Di pertanyaannya apakah Bubuk abate Tidak berpengaruh pada Bonsai kita Itu Sesuai dengan Pengalaman saya Semua Bonsai media air Saya Menggunakan Bubuk abate Jadi Tidak ada Efek samping Sama sekali Untuk Bonsai kita Dan bahkan Lumut pun Bisa tumbuh Dengan bagus Oke kawan Itu pendilatannya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Dan subscribe Untuk Menyaksikan Video saya Berikutnya Oke Sampai jumpa Di lain waktu